Oke halo bro sealvers Kali ini ketemu lagi dengan channel si Muni Mungkin saya agak lama ya untuk buat lagi video Karena memang saya bingung untuk di game seal nya sendiri Untuk memberikan tips Sepertinya saya sudah semua ya saya informasikan Dan kesini-sininya hanya saya mengikuti perkembangan event yang menarik Ataupun enggaknya Sehingga saya agak sedikit bermalas-malasan lah untuk bermain seal Tapi tenang aja saya gak akan mungkin pensi ya Semua hidup gak akan mungkin pensi Tapi saya kali ini ingin ngebahas ke kalian Untuk memberikan tips bagaimana caranya meningkatkan kinerja sebuah PC Walaupun itu jadul sekali Ya asal minimal kalian tidak memakai prosesor di bawah Intel 4 ya Minimalnya Core to Duo atau Duo Core Ataupun Core to Squad Ataupun ya kalau dibicara i3, i5, Apo 6 Ataupun bahkan sampai yang ratusan juta Itu kalian gak perlu nonton channel saya Kalian nonton channel teman-teman youtuber yang lain Yang memang mereka udah mumpuni ya Kita bicara disini walaupun kita miskin Tapi sombong untuk jadi seorang gamer Gak perlu ngeluarin orang banyak Ya salah satunya saya akan ngebahas untuk ngejar game-game berikut Yang seperti Elder Scroll, Warframe, kemudian ada GTA Online Ya terutama ada game yang mirip dengan SEAL Kalian harus tahu itu adalah MapleStory 2 Itu gamenya benar-benar sangat sama sekali Cuman bedanya dia agak sedikit semi sandbox ya Tapi untuk karakter-karakternya itu ada Assassin, ada Mage Ada Price, kemudian Warrior Hanya sayangnya disitu gak ada Craftman bro Tapi terlepas dari game-game tersebut Kita yang jelas harus ngebangun dulu Saya akan ngecraft sebuah PC Yang motherboardnya jadul Saya temuin di gudang bekas dulu saya kuliah Saya bongkar-bongkar lagi ada beberapa biji yang masih sepertinya layak Kita ikuti ulasannya Jangan kemana-mana Jangan lupa untuk teman-teman yang baru gabung Makasih banyak, tolong subscribe-nya untuk support Biar channel ini terus berlanjut See you, check it out Oke bro, kita dapet sampah dari koleksiku Jadi ini bekas mainan saat saya kuliah Ini masih ada sisa-sisa Kalau masalah ini makanya disimpan ini masih ada jalan Cuman untuk mengejar game yang sekarang Kayaknya gak bisa kita masih pakai slot AGP Kayak gini nih Menemah udah dilepas ya Udah 16 kali ya Slot PGA-nya Nah kayak gini, bedakan Ini waktu jaman saya kuliah 10 tahun yang lalu Ini udah masih hebat Masih bisa lah main warcraft Nah ini juga sama Ini sempat terakhir Kalau gak salah ini bisa main GTA 4 Memorinya dipenuhin 4GB Cuman Kalau yang sekarang Kayaknya harus agak-agak sedikit modern Ini Lasus P5KPL SE Ini kalau gak salah dapetnya 4GB Ini dari P5KPL P5KPL Prosesornya terakhir Kalau gak salah Waktu Saya dapetin dari seorang kawan Di Daerah Cianjur Ini udah mumpuni Ini Kita alat dulu Cek Aduh Oke bro Kita bersihin sekarang ya lihat loh ini prosesor apaan kata karun ini bro masih ngangkat toko2 itu kalau 2 8400 wah 3 Giga Om ini tinggal dibutuhin memorinya selesai 4 Giga PGA nya eh pinjemnya aku dulu hanya kita coba dulu PGA yang standar ini ada ini setelahnya sih dulu eh ini Nvidia GeForce 9500 GT ya untuk low spec sih main GTA 4 kuat memang ini pun cuman kalau untuk CSGO Black Squad terus apalagi yang baru-baru tuh pubg ini enggak mungkin lah ya ini enggak mungkin karena hingga lewat vertex shader tiga ini standar 512 DDR3 ya 512 128 bit tapi untuk closepec itu ini udah cukup banget ini udah hebat banget lah kalau kalau untuk komputer budget di bawah satu juta ya udah saya rapihkan sebentar makan beberapa tisu nobody cares ini seset gini paling mau prosesornya ini prosesor lumayan masih ada harganya lah Core 2 Duo terakhir ini kayaknya eh iya iya kok masih ada eh 8500 ini 8400 udahin luang score 2e dulu terus core2quad ini kayaknya kalau di upgrade ke core2quad dikuat nanti kita cek di benchmark ini apa motherboard ini maksimalnya kayak gimana kita nanti akan bangun oke langsung aja kita benahin langsung kita cek biosnya ini tidak perlu kalau emang harus di update kita harus update oke oke bro kayaknya ini motherboard tinggal kita cari memori terus VGA kita pakai dulu yang standar ya yang penting ke cek dulu nyala apa enggak ya ini kipos 9300 aduh jadul banget yang tadi benar udah kita pisahin duluan nih ini lumayan nih 512 128 nvd kipos ini yang bikin saya yang pertama kali mencintai dunia seal nobody care oke kalau kita pasang Oh iya eh kalian jangan sampai lupa kalian jangan sampai lupa untuk motherboard itu sebelum dipasang masukin casing nih kalian carilah kita spon ya untuk apa namanya untuk ngebungkus belakangnya motherboard karena kadang-kadang kalau komputer-komputer jadul itu sering crash ya sering crash dia kadang-kadang mau nyala cuman gara-gara ada arus listrik yang nempel kena casing karena casing jadul itu seperti yang saya punya tuh itu eh tegangan listriknya tinggi terus ini terbuat dari besi jadi pasti ada strum yang apa yang keluar jadi kalian harus hati-hati kalau casing kalian dipegang agaknya trum itu berarti ada ada yang ada yang bermasalah listriknya jadi lebih lebih baik kalian pakai kabel dikit di apa dikaitkan kenapa aku ya itu adalah ground itu ngaruh juga kena suara kalau kalian sering bikin YouTube recordingnya kadang-kadang suaranya sering ada ngeresek ya yaitu kalian coba bikin ground deh pakai kabel kecil terus kaitin kena paku dari backcasing aja dari backcasing ini aku coba bunting biar biar ada spon di belakangnya nanti pada saat dipasang ke apa casing ya oke untuk sementara saya coba cari ini dia bayangin ini memori saya bro dari zaman jadwal DDR waduh untung edoran nggak ada ya kalau edoran kalian pasti aneh ngeliat edoram unik banget bentuknya saya harus cari berarti apa ini memori laptop sebentar waduh ini masih SD RAM DDR1 eh bentar ini apa ini lumayan bro PC2 642 ini dia cari lagi bro ini ngebedain antara DDR2 DDR1 DDR3 ini adalah pinnya nih ini kaitannya ini kaitannya ini kaitannya ini agak-agak beda waduh waduh di DR1 lagi nih pinnya beda tuh lihat kan kalian pinnya ini di DR1 ini beda dengan DDR2 kita cari lagi nah ini bro ini apa ya 2 Giga nggak ada lagi bro kayaknya udah deh nggak ada lagi harta kita bro ini segitu-segininya kalian kalau nengok channel saya nggak ada yang mahal pokoknya dijamin miskin jadi tetap ya kalian bantu saya subscribe dan kasih share oke kita dapat 2 Giga dari Samsung 6400 ini juga sama dari Elpida walaupun beda merek tapi yang penting ini ya ya sama apa namanya kecepatannya jadi kalian kalau mau build usahain kalau bisa sih satu merek tapi kalau nggak ada ya udah nih kayak gua kayak gini yang jelas kecepatannya harus sama 6400 PC ini dari DR2 sih kasih 6400 Oke kita pasang kita jagoin Samsung di slot satu ini kalau kakmen cacat kayak gini apa aja di oprik tau-tau jebol oke udah beri kepasang itu PGA kayaknya PGA ini yang tadi nvd Gipos 9500 nvd ini sebenernya eh saya kurang suka ya tapi dia tuh punya stabil cuman yang sekarang ini saya bener-bener gak suka nvd karena dia harganya mahal so punya kelas gitu padahal berapa kali digebuk eh apa jontor sama ati Radeon sampai seri yang 1060-1050 ti-nya aja itu kehajar sama 480 Rx nya punya ati Radeon tapi whatever lah peduli amat yang penting kita ini bangun semoga bisa jalan kita tes sekarang ini kenapa saya balik ya kena karena posisinya meja saya ini di belah kanan tapi lebih bagus kalau pakai alas bro bagaimana kalau alasnya kita pakai aja deh aduh repotnya ini bikin komputer cacat oke kalau ini udah semua udah penceng kalian pastiin ya kalau ngerakit kalaupun masang kayak gini kalian satu itu adalah listrik listrik itu harus kalian perhatiin yang sampai ada kabelnya yang udah longgar ya yang udah aus terus longgar maksudnya ini pin powernya untuk sementara karena belum masuk casing jadi saya cuman pakai obeng kalaupun mau nyalainnya cuman berapa detik aja disentuhin kena jalur power kalau mau dimatiin ya cukup ditekanin lagi aja di daerah situ tapi hati-hati ya nyetrum ya kalian harus pakai kuas kaki kalau enggak di bawahnya lantai pakai karpel oke aduh masih gak nyala bro seperti jumbo selamat menikmati Oke mantap bro nyala bro kalau tercabut powernya semua itu sudah pasti ini bisa kalau p5kpl itu disini kalau kalian error tiba-tiba tanggalnya sering ngaco yaitu salah satunya dari baterai kalau enggak dari ini kita perbaiksinya sedikit-sedikit bulan 7 bulan 8 ini kita cek ini kalau nggak salah cek bios ini kalian bisa lihat dari versinya jadi versi bios ini usain yang terbaru ya jadi dia bisa detect semua perangkat yang support sama dia ini kalau masalah versinya itu yang terbaru yang sebelumnya bawaannya itu 0301 terus saya update 0601 nah ini nah yang terakhir tapi nanti kita cek lagi ya takutnya ada update-an cuman saya yakin saya nggak mungkin karena waktu itu yang paling terbaru dan sudah ngeluarin yang jenis barunya lagi untuk asus ini udah nggak diproduksi makanya saya terakhir update ini 0701 clock speednya udah mantap lah 3 giga sih udah cukup kayaknya Core 2 Duo sih untuk game-game yang sekarang ya walaupun di minim spec ataupun minim resolusinya but it's okay yang penting gameplaynya kan bro dan ini gamenya eh apa nggak terlalu mahal biayanya nah kalau untuk update ini kita bisa masuk kalau temen-temen biosnya jadul yang penting ada menunya itu nah ini nanti kita bisa lihat disini kalau udah dipasang hardlist ada drive-nya jadi kalian bisa simpen aja di drive nggak perlu pakai flash disk pun tapi yang udah dot room ya yang jangan udah di jeep tapi udah diekstrak oke kita keluar lagi nah yang lain standar lah settingan bootnya ini udah pasti harus hard drive udah hardware monitor uh tadi lihat prosesornya hardware monitor itu ngeliat ini tingkat kepanasannya kalau usahain jangan sampai lewat 55 ya ataupun 60 bahaya harusnya di bawah 50 ini tempat-tempatnya kebilangan cukup dingin ya karena baru nyala nggak tau kalau dipakai main game nanti kita bisa download juga aplikasi yang buat ngecek totalnya oke normal nih yang lainnya nggak usah diutak-atik apalagi kalau kalian masih belajar ya bisa-bisa jebol oke exit and save saya pasti installin dan kasih lihat temen-temen kemampuan motherboard jadul ini tapi kita ganti pga nya dengan pga yang terbilang baru oke thanks for watching see you bye bye oke bro kita bakal saketan barang ya 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 Terima kasih.